Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Selamat datang kembali di youtube channel saya Dapurin Kali ini saya akan share ke teman-teman Cara membuat Wall Roll Bread Atau roti gulung yang menyerupai wall Nah teman-teman Langsung kita ke bahan-bahannya ya Disini saya menggunakan 250 gram tepung terigu Kemudian disini ada 3 sendok makan margarin Yang sudah saya lelehkan Ada 140 ml Susu cair Setengah sendok teh garam 1 sendok teh ragi instan 2 sendok makan Gula pasir Serta 1 butir kuning telur Nah teman-teman langsung kita ke tahap selanjutnya ya Nah teman-teman seperti biasa Kita akan tes keaktifan raginya Kita campurkan Susu cair Gula pasir Serta kuning telur Dan ragi instannya Bersama Kemudian kita Aduk Merakta teman-teman Ini untuk mengetahui Raginya masih aktif atau tidak ya teman-teman Karena kalau raginya sudah mati Kan bahan-bahan yang lainnya sayang ya Nah kemudian kita diamkan Selama 10 sampai 15 menit Kita lihat Keaktifan raginya ya Nah teman-teman Kita lihat raginya Nah Ini raginya masih berbuih ya teman-teman Artinya raginya itu masih aktif Kemudian kita akan memasukkan Terigu teman-teman Kita masukkan aja semua Kita aduk merata Selanjutnya kita akan Masukkan garam Serta margarin yang sudah di Lelehkan ya teman-teman Kita campur merata lagi Nah teman-teman Saya campur merata ini dulu ya Nah teman-teman Setelah Diaduk merata seperti ini Ini saya gak pakai tangan Cuma pakai sendok aja Ngeratainnya Setelah kita aduk merata Seperti ini Sampai tidak ada lagi Margarin yang tersisa Di dinding-dinding wadahnya Lalu kita Diamkan selama 60 menit ya teman-teman Kita diamkan sampai Dia mengembang 2 kali lipat Kebetulan ini saya bikin kuenya Pada malam hari Dan kemudian hujan juga Jadi suhunya itu gak panas Jadi Saya lihat nanti Selama 60 menit Apakah dia sudah Mengembang 2 kali lipat atau belum Kalau tidak nanti saya tambah waktunya Nah teman-teman Kita tunggu sampai 60 menit ke depan ya Nah teman-teman Sudah 1 jam 15 menit Teman-teman 1 jam 15 menit Kita lihat Ini sudah Mengembang 2 kali lipat Kemudian kita kempiskan Kita keluarkan gas yang Terperangkap di dalamnya Kemudian kita akan Bagi Kita akan timbang Tapi kita Taburkan dulu tepung terigu Sedikit kenapa Agar tidak lengket Nah Kita keluarkan Adonannya Adonannya Kemudian kita Kita kempiskan Kita kempiskan Agar Udara yang terperangkap Udara yang terperangkap Di dalamnya keluar Teman-teman Selanjutnya Kita akan Bagi Menjadi 5 bagian Kita timbang Seberat 100 gram Teman-teman 101 102 Juga tidak masalah Kita bagi lagi Nah teman-teman Saya bagi semua Adonan dulu ya Nah teman-teman Setelah dibagi 5 seperti ini Kemudian Kita akan giling Teman-teman Kita taburkan terigu dulu Kita balurkan terigu Di rollingnya Kemudian Kita gilas Seperti ini Teman-teman Kita gilas Seperti ini Kemudian Kita Iris Iris dari tengah Teman-teman Kemudian Kita iris Dari tengah Seperti ini Atau teman-teman Bisa pakai scraper Juga boleh Seperti ini Nanti tinggal Teman-teman Rapihkan Aja Ketika teman-teman Melirisnya Nah Kalau teman-teman Mau Isi pakai Isian coklat Atau Keju Juga boleh Kalau teman-teman Mau Menggunakan Mesis coklat Atau keju Juga boleh Atau keju parut Di dalamnya Jadi Kita isi Sebanyak Dua sendok Jadi kita isi Sebanyak Satu sendok Makan Teman-teman Nah Kita beri isian Seperti ini Tambahkan lagi Kalau teman-teman Ingin Teman-teman Bisa tambahkan Setengah sendok Lagi Jadi Satu setengah Sendok Atau Optional Itu Terserah Teman-teman Mau sebanyak Apa Kemudian Kita Lipat Seperti ini Teman-teman Kita lipat Seperti ini Nah Lalu kita Gulung Gulung Seperti ini Nah Kita rapetin Nah Kita gulung Seperti ini Teman-teman Lalu Kita masukkan Di loyang Ini Saya menggunakan Loyang Dengan Diameter 20 cm Yang sudah Saya oleskan Margarin Dan Saya Taburi Tepung Ya Teman-teman Nah Kemudian Kita giling Lagi Jadi Teman-teman Taburi Terigu Dulu Agar Loyang Tidak Lengket Nah Seperti itu Teman-teman Kemudian Teman-teman Belah Lagi Atau Teman-teman Iris Lagi Dari Tengah Nah Kemudian Teman-teman Masukkan Isian Mesis Coklat Untuk Tekaran Banyaknya Itu Terserah Teman-teman Kemudian Kita lebarin Kita gulung Kita lipat dulu Yang di sampingnya Nah Setelah itu Kita gulung Teman-teman Nah Seperti ini Nah Lalu Kita masukkan Kita susun kembali Di Dalam loyang Teman-teman Kita rapetin Nah Teman-teman Selanjutnya Setelah Kita Gulung Kita iris Dan kita gulung Hasilnya Seperti ini Kemudian Ini kita diamkan Lagi Selama 30 menit Teman-teman Kita diamkan Selama 30 menit Kita proofing Lagi Selama 30 menit Oke teman-teman Kita tunggu Sampai 30 menit Kedepan ya Nah teman-teman Kita lihat Seperti apa Oh dia sudah Lebih mengembang Dua kali lipat ya Teman-teman Kemudian Saya sudah Memanaskan oven Sebelum kita oven Kita oleskan Sedikit Susu cair ya Teman-teman Kita oleskan Sedikit susu cair Nah setelah itu Kita masukkan Kedalam oven ya Teman-teman Kita masukkan Loyangnya Di rak yang paling bawah ya Teman-teman Kita masukkan Loyangnya di rak yang Paling bawah Kemudian kita setel Suhunya di Suhu 170 derajat Api atas bawah Dengan Waktu 25 menit Ya teman-teman Nah Kita panggang Di suhu 170 derajat Dengan Lama waktu 25 menit Kemudian kita Menggunakan Api atas bawah Oke teman-teman Kita tunggu Sampai dia Matang sempurna ya Nah teman-teman Dia sudah Lebih tinggi Dan lebih mengembang Ini sudah memasuki Waktu panggang Separoh waktu panggang Ya teman-teman Dari 25 menit Ini sudah Separoh jalan Cantik sekali Bukan teman-teman Sempurna sekali Nah teman-teman Rotinya Sudah Matang Seperti ini teman-teman Oh cantik sekali Bukan Cantik sekali Teman-teman Jadi tadi Yang sisi sebelah sana Saya Gak rapet Jadinya dia Meretak gitu Teman-teman Nah teman-teman Ternyata Tadi saya Kurang rapat Mengunci Bawah Bawah adonannya Teman-teman Sehingga Coklatnya Ada yang bocor Oke Gak masalah Kemudian Pada saat panas Langsung kita Oleskan Margarin Atau butter Ya teman-teman Agar Rotinya itu Mengkilat Kita Oleskan Selagi panas Jadi nanti Ketika teman-teman Bikin Wall roll bread Ini Atau Roti gulung Wall ini Teman-teman Pastikan Bawahnya itu Dirapetin ya Lemon rotinya Dirapetin Karena Kalau enggak Coklatnya jadi Bocor gitu Teman-teman Karena saya Enggak rapet Tadi Jadi dia Mengkilat Teman-teman Nah teman-teman Wall roll bread Sudah matang Hasilnya Seperti ini Oh lala Cantik sekali Bukan teman-teman Nah bagi teman-teman Yang Ingin membuat Roll 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 bread Ini Teman-teman Pastikan ketika Teman-teman Menggulung Teman-teman Lime Atau kunci Bawahnya Dasarnya itu Simpulnya itu Dengan rapet ya Teman-teman Agar coklatnya Tidak bocor Ini tadi coklat saya Ada yang bocor Teman-teman Nah teman-teman Kita lihat Seperti apa Dalamnya ya Oh lala Lembut sekali Teman-teman Sempurna sekali Lembut sekali Nah Nah Lembut banget Teman-teman Kita buka Sepotong ya Nah Ups Teman-teman Lihat serat-seratnya Serat-seratnya Halus banget Teman-teman Lembut banget Seperti ini Teman-teman Nah Itu Oh lala Sempurna banget Teman-teman Sempurna banget Kita buka Satu potong ya Bismillahirrahmanirrahim Ini teman-teman Nah Baru dipegang aja Udah Membel kayak begini Udah coplotan kayak gini Lembut banget teman-teman Ini lembut banget Nah teman-teman Roti ini sangat mudah membuatnya Jadi Roti ini bisa Teman-teman Jual Atau Sekedar Hanya untuk Teman sarapan Atau teman minum teh Di pagi hari Atau di sore hari Nah teman-teman Ini enak banget Ini lembut banget Bikinnya juga mudah Tanpa mixer Jadi sekali lagi Bagi yang tidak punya mixer Bisa bikin roti Nah teman-teman Demikian video saya kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Dan saya juga Mengucapkan terima kasih Kepada Teman-teman yang sudah subscribe Youtube channel saya Dapurien Semoga channel saya Bermanfaat untuk teman-teman Dan kembali lagi Jangan lupa Untuk like Comment Share dan subscribe Youtube channel saya Agar bisa memiliki Lebih banyak manfaat Untuk banyak orang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh